Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa Nezuko bisa kebal terhadap matahari. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pada episode 11.63 Kimetsu no Yaiba kemarin, kita akhirnya diperlihatkan momen menegangkan di mana Nezuko yang sudah menjadi iblis kurang lebih dari 2 tahun ini, akhirnya terkena sinar matahari yang merupakan kelemahan iblis. Di mana semua iblis ketika terkena sinar matahari, mereka akan lenyap menjadi abu. Tapi tak disangka Nezuko yang terkena sinar matahari tak langsung hilang. Ya, walaupun merasakan sakit bakar yang luar biasa, tapi pada akhirnya ia selamat dan kembali seperti semula. Dan mulai menjadi satu-satunya iblis yang kebal terhadap matahari. Pertanyaannya, kenapa? Sebenarnya jika kalian teliti, admin udah bocorin jawabannya di video ini dan ini. Tapi it's okay jika kalian belum menontonnya. Admin akan bahas di sini. Jadi sebenarnya alasan Nezuko menjadi satu-satunya iblis yang kebal terhadap matahari, bahkan setelah seribu tahun dan mungkin ribuan iblis yang telah diubah muzan, baru Nezuko yang bisa. Kenapa bukan dari salah satu iblis bulan atas atau iblis lain? Apa yang spesial dari Nezuko? Apakah dia adik MC atau plot armor? Alasannya kenapa? Jawabannya ada di Kimetsu no Yaiba Official Fanbook 2. Dijelaskan bahwa Kie Kamado atau ibu Tanjiro tahu di mana Blue Speeder Lily bermekaran dan menunjukkan kepada Tanjiro Kamado ketika dia sangat muda. Hal ini udah dinotis di manganya pada chapter 39. Ya, ingatan di mana Tanjiro pernah melihat bunga higan bana, sebuah bunga yang selama ini muzan cari. Jadi ada kemungkinan selain Tabep yang membuat obat dari bunga Speeder Lily biru ini, Kie Kamado juga membuatnya. Tapi mungkin resepnya berbeda. Dan uniknya pernah dimakan olehnya dan semua keluarga Kamado termaksud Nezuko. Nah, dengan adanya hal ini bisa dipastikan bahwa Nezuko juga pernah mengkonsumsi bunga Speeder Lily biru. Tapi itu tak membuatnya menjadi iblis. Tapi ketika menjadi iblis, ia bisa tahan terhadap matahari. Karena bunga Speeder Lily yang dibuatkan oleh ibunya sendiri. Kalau kalian lihat masa lalu muzan, obatnya itu kayak harus diminum. Yang kemungkinan Kie Kamado membuatkan sub untuk keluarganya. Ya memang, Speeder Lily tak membuat Kamado family jadi iblis. Tapi membuat mereka kebal terhadap matahari ketika menjadi iblis. Jika begitu, apakah Tanjiro jika jadi iblis akan kebal matahari juga? Jawabannya, iya. Itu udah dijawab sendiri pada manganya di chapter 201. Dimana ketika Tanjiro baru saja diubah menjadi iblis, ia mengalami hal yang sama dengan Nezuko. Awalnya ia merasa terbakar akibat matahari, tapi pada akhirnya Tanjiro bisa tahan atau kebal matahari. Ya, lagi-lagi apa? Betul, Tanjiro pernah mengkonsumsi bunga Speeder Lily yang dibuatkan oleh ibunya. Jadi kalau ada alternatif ending, jika saja saat itu muzan yang menyerang keluarga Kamado, mengubah satu keluarganya menjadi iblis, kucari Tanjiro yang tak kembali ke rumah dan ayahnya yang sudah tiada ya, sudah dipastikan baik dari ibu dan adik-adiknya bisa juga kebal terhadap matahari. Tapi sayangnya plot cerita ini tidak kejadian, karena jika terjadi, ya ceritanya bakal cepat antamatkan. Jadi kesimpulannya, karena bunga Speeder Lily yang pernah Nezuko konsumsi saat ia masih anak-anak ya, kalau ada yang jawab karena pernafasan matahari, itu salah besar ya. Nezuko selama ini tak pernah belajar pernafasan matahari, apalagi punya Mark seperti Tanjiro. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sub indo by broth3rmax